Hai mendapatkan 100 ribu subscriber banggira apa yang terbersih ini apapun yang lewat di depan sampai saya malu lihat saya ngerekam itu video pertama kali di upload YouTube itu apa itu saya lagi nyari saya tunjukkan di rekam layar itu itu pun saya uploadnya di warnet loadingnya lama gitu itu yang menjadi bahan komentar netizen tuh paket lu berapaan banget sebulan dari channel eduk apanya ini kan nice-nya ini iya sih ya Nah kalau digabung saat ini biasanya yang paling banyak itu kita kerjasama seperti perusahaan-perusahaan dulu sih paling tinggi sampai saya diundangnya di kantor mereka di Jakarta ngekeeper itu sampai kayaknya itu seratusan-perusahaan itu Wow ya berbagi cerita saling inspirasi Yes podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kejumpa lagi di s-podcast hari ini kita akan mengulik nih kisah-kisah youtuber sukses ada yang baru ini hangat hangat banget loh ini nah nah ini baru didapatkan ini oleh pemiliknya dan hari ini Alhamdulillah pemilik yang baru dapat ini bersedia duduk berbagi kisah bagaimana sukses sehingga mendapatkan silver play button sangat luar biasa ini capaian untuk para youtuber yang sangat keren assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sudah bisa hadir di s-podcast Bang Wira ini terpaksa saya pinjam dulu ya saya pinjam dulu untuk padang di sini oke Bang Wira dulu gimana ceritanya ini memulai kan ini kita tahu bersama lah teman-teman YouTube ini kan tidak berbicara sebulan dua bulan tidak berbicara setahun dua tahun untuk mendapatkan hal-hal yang seperti ini Bang Wira ceritanya dulu memulai YouTube itu seperti apa mulai dari pertama gitu ya kalau diterima lumayan panjang ya Oke mungkin saya ceritanya dari awal kalau dari umur day kenapa bisa terjun ke YouTube online yang perlu disampaikan ya biar teman-teman yang baru mulai itu jangan apa baru mulai udah berhenti gitu ampun jenisnya hilang gitu ya betul lah dulu sih awalnya berbetul dapat ini apa terinspirasi dari baca buku sebenarnya wah ini inspirasi dari kirim-pirim buku Ren ya awalnya itu saya ke toko bukalnya lagi nyari buku biasa bukan buku pelajarannya saya ketemu buku judulnya itu cara kaya jadi dunia dari dunia maya judulnya dari judulnya jaman masih online itu orang itu masih apa internet masih mahal enggak seperti sekarang ya dari situ itu saya penasaran saya baca-baca enggak ngerti isinya karena memang belum tahu dunia online seperti apa belum tahu ya tapi saya baca kisah-kisah orang susah di sana ada yang penghasilan 50 juta sebulan Wow dari sana saya udah satu saat saya harus bisa dalam pikiran seperti itu dulu ya tertanam ya iya langsung dari sana mulai bermimpi lah punya impian kalau dibilang saya enggak ada pengetahuannya tidak IT dulu waktu skripsi saya bikin skripsi nggak bisa ngetik itu serius diketikin sama pacar di warnet lagi tuh saya ngetiknya gitu-gitu itu lagi skripsi loh artinya 11 jari dulu berarti ya gini itu udah semester akhir itu bener-bener kuno banget karena memang zaman dulu tuh lagi banyak warnet setelah skripsi baru saya bisa ya dari sana mulai belajar pas kuliahnya baru dapat itu inspirasi dari buku aku tadi saya baca kisah-kisah pendiri YouTube pendiri Google ada orang-orang Indonesia yang penghasilannya dari online Oh cara mulai punya dream Oke jadi baru tahu ya jadi ini saya juga baru dengar ada apa ya kisah ternyata buku membaca buku itu juga ya berdampak langsung Iya bener nah yang membuat banggir ini kan udah baca bukunya nih sudah artinya motivasi udah dapat kepikiran pertama kali ini mau ngikuti orang-orang kaya seperti di buku itu apa yang mau ngira langsung mindsetnya nih ngapain gitu pertama kali waktu itu cuma ketanamnya pokoknya saya harus bisa seperti orang ini terus entah ngapain itu mengalir aja gitu tapi yang penting yang penting ada itu itu tinggal paling utama cuma belajar nanti ndak ada ndak kuat mindset untuk ada tujuan yang akhir yang dicapai kan ujung-ujungnya enggak sampai juga gitu nah itu saya dapat bener-bener dreamnya dari sana ada ingin PC yang ingin saya kejar gitu nah dari situ mulai daya belajar internet gimana internet itu zaman masih beli kuota perhitungan kota emang enggak ada internet masih warnet sama beli kuota mahal dulu ya betul itu saya sampai ada paket begadang itu hampir setiap malam segera ada kalau masih teringat itu pokoknya kalau jam 12 ke atas pasti saya bangun karena kejar paket itu buat di tengah orang lain malam-malam bikin konten gitu terlalu kan rumahnya pinggir jalan tuh rame seorang mobilnya oke yang harus tengah malam tengah malam kadang ada aja masih mobil lewat bikin tutorial kalau dulu kalau kalau kamera itu susah kita ya HP juga belum mumpuni ya malah jarang Android belum ada waktu itu makanya susah sekali bikin konten oke peluangnya banyak sekali dulu karena orang bikin konten susah karena enggak HP enggak support apa jaman masih Blackberry lagi tren betul betul nah jadi ini sangat luar biasa ini jadi mendapatkan inspirasi pokoknya buat itu ya membuat konten kemudian konten yang pertama kali yang si dibuat apa nih konten yang pertama kali ini kayak apa dokumentasi kegiatan siswa kayak lagi praktik itu ada orang nyungkulan depan rumah serkap ya gitu-gitu yang lewat ada orang waktu dulu kan masih jarang begitu-gitu lumayan rame kayak dulu kalau konten-konten selain gambar dulu rame juga karena memang pesaingnya masih enggak seperti sekarang Oke jadi dapatnya ya apapun yang lewat di depan sampai istri saya malu lihat saya ngerekam tuh ini ngerekam-ngerekam tuh luar biasa jadi apa ya sampai orang di samping kita tuh merasakan nyaman tapi karena waktu itu penasaran juga beneran nggak nih dari YouTube Oke apapun yang lewat prinsipnya jadi konten saat itu ya ya kemudian bangkira sudah mulai berarti main sudah punya akun YouTube sudah sudah mulai menata itu ya sudah mengenal CEO enggak saat itu enggak ngerti apa-apa dulu informasinya terbatas hal-hal seperti itu susah sekali malah acara apa orangnya apa bikin video yang penghasilan YouTube tuh enggak ada di YouTube jarang sekali orang gitu ya karena saat itu juga belum dilirik ya belum banyak orang yang tahu malah Oke saya cerita ke siswa aja mereka mau gitu kayak gitu enggak seperti sekarang kan udah akan hal baru lagi kemudian bangkira ini sudah memiliki channel YouTube sudah mulai naruh-naruh konten ya dan sadar gitulah sadar bahwa loh kok YouTube saya berkembang itu itu kira-kira momen apa ada nggak momennya momennya dulu ada sih momennya saya lihat tuh kan biasa ngasal-ngasal upload ya oke ternyata ada karya siswa saya itu dia bikin membangkit distrik setananya dia apa sekian rekam tuh representasikan Woi ternyata itu lumayan banyak punya itu sih momen lumayan keren berantara kan jadi semua orang butuh momen nah ternyata momen itu adalah ketika siswa ya siswa presentasi karyanya berapa orang yang nonton saat itu lumayan seratus ribu japan tua lumayan jadi langsung merekam-rekam HP kalau dulu sih enggak ada syarat monet dulu langsung ya kita upload sebiji-dua biji langsung yang monet dulu karena memang malah YouTube dulu enggak terlalu bernilai seperti sekarang malah enggak pada ada syaratnya karena memang saingannya dulu ya enggak seperti saingannya juga jarang ya mulai berkembang hanya mulai syarat muncul semakin berkembang semakin sulit karena persaingannya dan penghasilannya pun saat itu kan enggak apa ya enggak seperti saat ini kan artinya ya mungkin ya sudah monet tapi enggak enggak bisa diandelin gitu nah kemudian berkembang Bang Wira berkembang sampai menemukan subscriber yang uh melejit gitu itu kira-kira kepikiran apalagi itu untuk ya menemukan berkembang nih channelnya ternyata banyak yang nonton ini apa yang harusnya perbuat gitu kalau itu itu bisa saya udah mikirin gimana memperbaiki kualitas kontennya biar orang tuh makin nyaman karena semakin banyak subscribernya malah apa tanggung apa kita merasa ada beban gitu bisa memberikan yang terbaik buat penontonnya channelnya fokus ke apa sebetulnya 6 konten pendidikan biasanya karena kadang saya sering banyak japri dari biaya itu kan anak itu bisa bingung nih nyurusan apa gitu-gitu itu saya tapi saya buat dalam bentuk informatif ya ada kita punya tim dabbernya juga punya suaranya jadi kita pilih yang menurut sesuai dengan karakter penontonnya suaranya bagus juga itu yang jadi banyak-banyak request ya Iya request pokoknya nanya ke WI biasanya seputar apa saja yang dibahas di kontennya kayak jurusan kuliah kayak gitu-gitu pilihan jurusan anak IPA apa gitu anak IPS kayak gitu-gitu sih banyak yang bingung gitu nanya makanya dibuat konten konsultan jadinya ya iya lama-lama banyak karena dulu juga memang momennya memang dulu kerjasama itu sama perusahaan kuiper itu karena dia produknya bimbel online jadi ngambungnya disitu makanya lebih ke konten marketing sini jadi bikin konten edukasi tapi nanti intinya kita menjual produk mereka gitu ya kemudian nah ini perlu kita ambil ini apa yang sudah didapatkan ini sama Bang Wira nih Wow ini sangat luar biasa teman-teman semua mendapatkan 100 ribu subscriber Bang Wira apa yang terbersih ini jadi orang kan pasti memiliki Wow sudah diakui nih sudah sah bahkan sah berkali-kali nih kalau udah punya ini ya apa yang kepikiran lagi di Bang Wira ini untuk mengembangkan channel ini yang kira bisa lebih maju lagi karena dulu memang apa enggak nggak sampai kepikiran sih bisa sampai di titik inilah ya pada dulu asal-asalan akhirnya mengalir mulai ditata diarahkan beli-beli lebih mempunyai apa punya tujuan yang jelas lagi tuh oke dari awalnya gelandangan gitu channelnya pemuliakan gelandangan gitu nggak jelas itu pun yang masuk lihat untuk tahap awal bagus udah yang penting mulai gitu tapi nanti sering waktu jangan terus-terusan jadi gelandangan jadi harus diluruskan biar terarah gitu mulai merasa ini kayaknya channel ini harus mulai terarah itu sudah pada subscriber keberapa itu ada puluhan ribu kayaknya mulai kayaknya Oh ini lumayan nih jadinya harus bikinnya belajar lagi bikin video kayak gitu eh apa audionya biar bagus itu sih perlu di karena video itu kan audio visual jadi audio sama visualnya harus standar lah gitu ya nah cerita-cerita unik ada nggak kan kita biasa ini kan yang kita di segmen awal ini ini yang bahagia nih dapat silver play button ada nggak nih susahnya selain tadi dimarahin sama istri ini biar teman-teman tahu ya sudah dapat silver play button disesannya gimana bangwira membangun channel susahnya dulu ya dulu awal memang susah sekali laptop juga dulu enggak mumpuni gitu HP juga HP dulu apa susah nggak bisa susah sekali ngerekam itu minimal kita punya kamera dulu tapi kamera kan ya enggak mungkin mahal asal ada gambar ya dulu ada susah sekali dulu sampai saya ke warnen bikin video tutorial yang di laptop aja saya bikin video lagi nonton YouTube makanya banyak komen nonton YouTube di YouTube ada saya buat video pertama di YouTube jadi video apa like saya lagi nyari video pertama di YouTube itu nonton video di komen tuh Oh ini nonton YouTube di YouTube cara mencari video di itu video pertama kali di upload YouTube itu apa gitu itu saya lagi nyari saya tunjukkan di rekam layar gitu itu pun saya uploadnya di warnet itu uploadnya loadingnya lama gitu itu yang menjadi bahan komentar netizen tuh nih paket lu berapaan Bang kalau inget itu aduh bab ringnya ya muternya nggak berhujung tapi justru disana motivasinya karena dulu awal saya ketika suatu saat seharus bisa pasang internet begitu itu berlahan saya apa awal pasang internet itu mudah mulai ada penghasilan istri udah mulai dulunya marah-marah nggak percaya sekarang udah nyata yakin gitu kalau gitu serius aja pertama kali dapat 10 juta baru dia kayak aware gitu ya saya istri itu baru kalau gitu beneran ternyata ya enggak mahal dulu sering ke warnet dimarah-marah karena memang enggak ada hasilnya dulu karena memang minat di situ kami tapi kan support iya support istri sangat luar biasa Alhamdulillah gaji pertama kali di YouTube itu dapat berapa pertama cuma sedikit sih pertama cuma berapa juta gitu ya betul tiga juta itu tapi zaman itu udah dapet uang dari internet itu tuh wow gitu itu uang iya itu karena zaman itu online itu orang tuh mikirnya penipuan apalah itu itu masih ya makanya saya ngerasa dapat uang dari internet udah merasa merasa keren aja ya di dulu tahun 2014 kayaknya itu ya mungkin lumayan betul ya sangat luar biasa dapat uang apa segitu di internet kemudian penghasilan tertinggi sebulan banggir dapat berapa dari channel eduk apa ya ini kan nice-nya ini iya sih ya Nah kalau digabung saat ini biasanya yang paling banyak itu kita kerjasama seperti perusahaan-perusahaan dulu sih paling tinggi sampai saya diundang ya di kantor mereka mereka di Jakarta kriper itu sampai untuk seratusan-seratusan juta Wow ya pernah itu ya sepuluh mereka penasaran ya itu sebulan iya itu hasil jualan itu makanya di video itu kita mengedukasi konten edukasi tip-tip gitu tutorial cara daftarnya gimana itu nanti keselipin kode kalau mereka pakai Oke saya penasaran saya membahas khusus yang penghasilan sama di kuiper itu nanti di part 2 bang Wira ya Oke sebelum itu apa kira-kira bang Wira nih untuk menasihati para seperti saya nih youtuber masih youtuber pemula kira-kira apa nasihat yang bisa bang Wira berikan perjalanan panjang ya akhirnya membuahkan hasil membahagiakan keluarga nah ini silahkan ke kamera ini bang Wira ke teman-teman youtuber pemula untuk penyemangannya nah mungkin pertama itu konsisten itu yang susah sekali ya kalau enggak benar-benar minat di bidang itu karena banyak sekali pengalaman teman saya kepo pingin belajar baru seminggu dua minggu kemudian hilang karena awal mungkin cikadar ikutan nggak menemukan fashionnya yang ada di diri sendiri semuanya kalau mau apa harus menemukan apa yang kita sukai itu sih yang paling penting ya karena kita tidak akan tidak terlalu mengharapkan hasil lah ya kita menikmati itu itu konsisten itu yang mahal sekali seler karena perjalanan saya dari apa dari dulu sampai sekarang tuh bisa konsisten itu udah wawah enggak apa kalau memang enggak memang minat itu susah sekali untuk bisa sampai di sekarang ini Oke jadi rumus pertamanya adalah konsisten sesuatu susah sekali oke sama meramu pasangan ini untuk tetap ini keren ini bang Wira ada luar biasa ini sesuatu banget ya teman-teman kita capaian dari YouTube ya informasinya terbaru silver play button ini bisa menjadi jaminan di bank ini bisa ini bisa dipakai jaminan di bank ternyata ini karena Pak Presiden ini memungkinkan untuk konten-konten kreator untuk dapat bantuan seperti itu untuk pinjaman di bank ya sangat luar biasa Pak Wira izin nanti di di part kedua kita bicara bagaimana sebetulnya mendapatkan penghasilan selain adsense ya yang ada di YouTube ataupun platform lain Oke bersedia di part 2 ya kita bahas ya Oke demikian sahabat S-podcast sangat luar biasa duduk sama Bang Wira jamak jadi banyak guyonan guyonan tadi itu sangat luar biasa ini pengalaman-pengalaman yang didapatkan ketika membangun channel sampai akhirnya mendapatkan ini ini sangat luar biasa nanti di part kedua saya akan bahas bagaimana sebetulnya membangun channel ya tidak mengharapkan murni dari hasil adsense-nya tapi ada penghasilan lain ternyata yang ada di YouTube tetap di S-podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbagi cerita untuk saling inspirasi ys.podcast